Intro Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam milis aku namun sayang sekali memang waktunya sangat singkat sekali sementara ilmu yang kita bahas begitu luasnya tetapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi cukup memperkaya khasanah kita untuk bagaimanakah kita memahami tentang akal kita akan dengan dengarkan kesimpulan masing-masing dari guru yang kita cintai kita mulai dari Gus Hayid, silahkan ada waktu 2 menit Baik, terima kasih Ustadz Agung Hadirin wal Hadirat pemirsa TV1 yang dimuliakan Allah akal menempati posisi yang sangat strategis dan paling penting dalam ajaran Islam karena itu para ulama maqasidus syariah menegaskan salah satu dari 5 hal yang paling pokok dalam beragama yaitu Hifduddin, Hifdunnafs, Hifdunnasel, dan Hifdulmal salah satunya adalah Hifdulakli dalam beragama semua ajaran yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah itu intinya adalah mengkaji 5 hal pokok tadi dari 5 hal pokok itu salah satunya adalah menjaga akal kita tetap sehat dan waras maka bagaimana cara agar akal kita tetap sehat dan waras teruskanlah gantungkan akal itu kepada Allah SWT karena akal ini bagian dari ciptaan Allah yang sangat istimewa dibalik keistimewaan akal masih ada Allah yang sangat super istimewa maka orang yang selalu menggantungkan akalnya kepada Allah Insya Allah akan menjadi wasilah diturunkannya rahmat, ilmu, hikmah dalam kehidupannya padang siapa yang diberi hikmah oleh Allah sungguh ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak sebaliknya orang yang tidak mendaya gunakan akalnya ini adalah orang yang paling bodoh kenapa? karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita kecuali akal kita sekali akal kita dicabut oleh Allah kita tidak lagi berharga orang yang ganteng, cantik, pakaiannya indah kalau akalnya ditaruh, didengkul, kira-kira mau apa enggak? sebaliknya orang yang enggak terlalu ganteng, enggak terlalu cantik tapi akalnya itu dipakai sangat luar biasa orang ini akan mulia karena dengan akal, rahmat Allah, bertolongan Allah, hidayah Allah serta taufik dari Allah akan senantiasa mengiringinya amin, Allahumma, amin baik, terima kasih, silakan Abah baik, ini waktunya sangat terbatas sekali mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mencerna tentang pentingnya akal ayat itu terbagi kepada dua bagian ada yang disebut dengan ayat kauliyah yang kedua, apa yang disebut dengan ayat kauniyah ayat kauliyah itu ulama telah menghitung Al-Quran ada yang mengatakan 6.666 ayat tapi ada juga yang berbeda 6.000 sekian begitu ada yang lebih banyak lagi sesungguhnya adalah ayat kauniyah ayat yang nampak di mata kita ayat-ayat yang terdengar oleh telinga kita itu namanya ayat kauniyah nah dengan ayat kauliyah itu disebutnya dalam Al-Quran apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran dengan akal kamu sedangkan untuk ayat-ayat kauniyah itu adalah apakah kamu tidak berpikir maknanya sama artinya apa bahwa akal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh memikirkan ayat-ayat kauliyah disuruh memikirkan ayat-ayat kauniyah ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang kata sebagian ulama jumlahnya 6.666 ayat kemudian ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi manakala pikiran kita dipakai memakai ayat kauliyah maupun ayat kauniyah insya Allah kita akan berjumpa dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya Allah memberikan akal kepada kita sehingga akal harus dapat mewajibkan bahwa Allah itu ada sebelum kata-kata ada Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada karena segala sesuatu ada diadakan oleh yang ada dan besok segala sesuatu itu tiada Allah tetap ada bahkan kata-kata ada nanti tiada Allah itu tetap ada wa yabko wajhu rabbi kadul jalali wal ikrom Allah tetap ada jad yang maha luhur dan maha mulia Masya Allah terima kasih guru-guru yang kita cintai Abah Raut Gus Hayed yang telah memberikan sebuah ilmu dan sekaligus nasihat yang luar biasa kepada kita yang pada intinya dengan apa yang kita dengarkan tadi kita akan semakin mampu untuk menyempurnakan bagaimana semestinya kita mengendalikan akal kita yang ujungnya adalah kepada penyembahan Allah secara total bukan lagi secara terpaksa tetapi dengan penuh kesadaran Kita akan kembali dengan segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia ku Demikian pemirsa yang dirimati Allah Damai Indonesia ku untuk kesempatan hari ini dan insya Allah besok di Sabtu 8 April 2023 kami masih hadir dari Masjid Al-Muhajirin yang menghadirkan Kia Haji Sumano Syafi'i dan Ustadz Az-Zari Nasution Agung Izul Hak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadi Mor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tundukkan kepala kita hubungkan hati kita kepada Allah SWT yakini doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya hayu ya kayyum Ya hananu ya manan Ya rahmanu ya rahim Ya dal jalali wal ikram Ya Allah Engkau tunaikan setiap hajat-hajat kami Ya Allah Engkau tahu setiap hajat-hajat kami Ya Allah di bulan suci Ramadan ini Engkau berjanji akan mengampuni setiap dosa-dosa kami Gugurkan ya Allah dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah Terima tobat kami Ya Allah Dari dosa-dosa kami yang besar yang tidak terhingga Engkau berjanji akan menerima tobat Birrohmatika Wa'izzika Wa'hirsika Ya akur ma'kirmin Wa'ya mu'jibat sahilin Subhana rabbika rabbil izzati Amayasipun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin